sama gue semuanya suami oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai candy loper pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama mas mimin sarmin yang akan membawakan satu alur cerita yang datangnya dari love story the series yang mana hari ini kita pun akan disuguhkan dengan melihat saat ini kendra wilantara yang bakalan ngamuk besar terhadap si oncom haris dan ken bersama maudi pun saat ini benar-benar menyalahkan si haris karena tidak pecus untuk membuat si oncom anita pun bisa sadar dan tidak terjun dari ketinggian gedung dan sepertinya saat ini maudi hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika saat ini si oncom anita mengalami koma ataupun tidak sadar sama sekali ya guys karena saat ini anita benar-benar shock dan saat ini sepertinya mungkin tulang-tulangnya pun saat ini sepertinya mengalami keretakan ataupun membuat dirinya pun babak peluri ya guys akibat jatuh dari ketinggian yang benar-benar tinggi dari atas gedung dan sepertinya saat ini si oncom anita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa ya guys dan si haris pun hanya bisa menangis dan kokorowokan saja tapi sebelum lanjut lagi mas memindahkan agar kalian semua disihatkan dan dimudahkan rezekinya amin amin yarobal alamin dan terlihat di wajah si haris yang benar-benar sangat merasa bersalah karena dia pun begitu sangat mencintai si oncom anita dan si anita pun benar-benar sangat terkapar dan saat ini telah dilarikan ke rumah sakit ya guys tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar pemain dan kru sinetron love story the series diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan kita pun akan melihat saat ini si oncom donah yang benar-benar sangat menyesal akan semua ini terhadap madinah karena selama ini madinah yang selalu saja disalahkan untuk mempunyai seorang suami yang geng motor ya guys namun saat ini hatar pun akan berjuang untuk bisa membuat si donah pun menjadi kembali menginginkan hatar bersama madinah agar saat ini si donah pun bakalan menyesali ketika saat ini hatar yang akan bekerja di perusahaan pak edi dan akan membuat madinah pun lebih bahagia bersama dengan dirinya bahkan kebahagiaan madinah yang selama ini harus sembunyi-sembunyi dari si donah pun akan segera kita saksikan dan akan terlihat si donah yang akan menerima hatar dan juga madinah di saat hatar dan juga madinah saat itu bakalan sukses dan mempunyai rumah sendiri tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung di channel mas mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun akan melihat si donah yang benar-benar sangat bahagia ketika mendengar hatar bersama madinah sudah menikah dan dia pun saat ini harus mencari jodoh untuk dirinya sendiri bahkan sampai saat ini si donah pun belum mempunyai seorang pendamping hidup ya guys karena dia pun selalu saja menginginkan agar keponakannya mempunyai seorang pendamping yang benar-benar sudah mapan dan bisa membahagiakan dirinya saat ini padahal dirinya pun saat ini belum mempunyai seorang suami yang bisa membahagiakan dirinya ya guys tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar sinetron love story the series bisa tetap selalu bertengger menjadi rating yang terbaik ya guys amin 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 ya robbal alamin dan kita pun akan melihat kehancuran si dinda dan juga si rama yang saat ini akan dia saksikan dan sepertinya saat ini wilantara pun akan mendapatkan satu keajaiban yang akan membuktikan untuk dinda dan juga si rama yang akan membuat si dinda dan juga si rama menyesal seumur hidupnya dan dia pun akan melihat wilantara yang akan kembali bersama dengan emily dan akan mempunyai keluarga yang benar-benar sangat bahagia menjemput kebahagiaannya bersama dengan ken dan juga sama hodi dan saksikan kelengkapan sinetron love story the series yang selalu tayang setiap hari di sctt1 untuk kita semua dan jangan lupa untuk selalu mendukung terus sinetron love story the series agar episodnya semakin panjang semakin seru dan semakin asik untuk kita saksikan dan kita pun akan melihat mau dia yang benar-benar shock dan terpukul ketika dia pun mengunjungi rumah sakit yang si oncom anita telah jatuh dari ketinggian gedung namanya itu saja yang dapat mas mimin sampaikan lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya mas mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati